Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Intro Jasad wanita diduga korban pembunuhan ditemukan di tepi kolam bekas penangkaran buaya di Mayang Mangurai, Teluk Bayur, Berau. Intro Kebakaran di TPA Bukit Pinang Samarinda sebagian sudah dipadamkan. Namun petugas masih bekerja karena beberapa titik masih terbakar. Intro Seekor anak orang utan diserahkan warga Spaso, Bengalon, Kutai Timur ke petugas BKSD Akalti. Intro Temuan mayat perempuan di sebelah kandang buaya. Kolam bekas penangkaran buaya Mayang Mangurai, Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Geger. Ini terjadi setelah pengunjung menemukan jasad perempuan terkapar di dekat kolam tersebut. Kabar ini tersebar cepat karena warga merekamnya dan menyebarkannya di media sosial. Polisi yang tiba di lokasi kejadian belum bisa menjelaskan rinci kondisi jasad termasuk jenis kelamin dan identitasnya. Itu karena mereka secepatnya mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit. Tadi sudah diseksi ke lapangan kan, sudah disamping juga pengasal infel. Untuk sementara masih bisa dalami, mayat masih ada di rumah sakit. Kita akan ke sana untuk memastikan masalah dunia apa. Nanti di rumah sakit, di rumah sakit, di rumah sakit, di rumah sakit yang ada. Benar Pak, ada perempuan? Belum tahu, saya tadi belum sempat lihat. Karena mesin ini sudah di rumah sakit. Sudah diambil apa, misalnya. Makanya ini untuk mengecek apa, ke rumah sakit, untuk mengecek hasil sepertinya. Karena belum bisa banyak yang saya sampaikan. Karena masih dalam tampil di lidikan. Baru ketemu tadi, berada siap. Polisi masih berupaya mendapatkan keterangan dari sejumlah saksi. Itu dilakukan untuk memastikan nama dan alamat dari jasad tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Polisi di Kabupaten Berau memastikan, jasad wanita yang ditemukan di tepi kolam bekas penangkaran buaya di Bumi Perkemahan Mayang Mangurai, Teluk Bayur, Kabupaten Berau adalah wanita. SF, usia 34 tahun tersebut, merupakan warga kampung Merasa, Kejamatan Kelai. Kaset reskrim Polres Berau AKPR, Dian Rahayu Priyatna menyatakan, dari penyelidikan awal diduga, wanita itu korban pembunuhan. Dugaan ini muncul karena pada jasad ditemukan sejumlah luka lebam di wajah. Untuk mengungkap perkara ini, polisi sudah memintai keterangan 10 orang. Jangan dilupas barang-barangnya, Pak. Barang-barangnya jangan dilupas-lupas ya, Pak. Ke tahap penyelidikan, karena dari penyelidikan sudah membuat laporan polisi, jadi kita sudah mendapatkan risum juga, kemudian penyelidikan di lapangan pun sudah ada di keterang, anggota sudah mendapatkan penyelidikan informasi, mungkin dalam satu atau dua hari ini, kayak gitu engkau. Pak, perempuan sudah teridentifikasi, Pak? Sudah. Perempuan, asbiden merancang, merang, merasa ya, merasa. Perempuan, sekitar 34 tahun. Saksi yang sudah dikumpulkan dari tim reskrim, ada berapa orang? Ada sekitar 10 orang. Apakah ini dihubungan penyelidikan, Pak? Ada kemungkinan hasil risum dari dokter, itu ada beberapa luka lebam di sekitaran saja. Polisi meyakini dalam waktu dekat ini akan ada nama yang ditetapkan sebagai tersangka perkara kematian SF. Akan tetapi polisi belum secara gamblang menceritakan ciri orang tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Mobil bak terbuka ini kesulitan melintas di kawasan Gunung Manggah, Samarinda Ilir karena permukaan asfalnya licin akibat tumpahan solar. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor terjatuh. Untuk mengatasi hal tersebut, regu pemadam kebakaran dikerahkan. Mereka segera menyiram tumpahan solar dengan menggunakan busa tertentu agar tidak lagi licin. Petugas menyebut kondisi ini terjadi hampir setiap hari. Pemadam kebakaran Pakai foam ya? Bang sudah sering nggak terjadi di sini tumpahan solar? Wah kalau ini sering hampir setiap hari. Hampir setiap hari ya? Iya. Jadi dari posko bola balik kalau setiap hari gitu ya? Iya. Oke. Bang ada berapa personil yang terlibat penyemprotan? Ada enam. Enam personil ya? Iya. Oke. Bang inbohnya untuk masyarakat di sini gimana bang? Pelada tumpahan solar atau apa? Iya masyarakat yang melaporkan itu cepat sekali itu. Oh iya ya? Saya melaporkan karena bahaya kan? Oh iya ini. Agar kejadian serupa tidak terulang, petugas diminta memberi tindakan tegas kepada pengemudi kendaraan yang solarnya bercecaran di aspal. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.